Al-Fatihah Alhamdulillah Jamaah ketemu lagi di Islam Itu Indah Mudah-mudahan jamaah semua dalam keadaan sehat Amin Insyaallah jamaah hari ini kita akan belajar lagi Bersama guru-guru kita Di samping saya sudah ada guru kita Ustadz Anas Kurdi Ustadz apa kabar? Alhamdulillah Dan di samping saya juga ada Ustadz Ganteng kita Ustadz Maulana Masyaallah Ustadz apa kabar? Ya Allah hari Jumat dipuji punya Dede kalau Jumat ini enak banget Alhamdulillah ya Waduh Masyaallah seger banget Dan di sampingku ada Ustadz Milenial kita Ustadz Syam Masyaallah Sehat Mikda Alhamdulillah Ustadz Syam sehat Masyaallah Nah jamaah seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Syam Pasti penasaran banget nih Kira-kira ada apa aja sih manfaat yang bisa kita peroleh Kalau kita mengamalkan sholawat pada hari Jumat Seperti saat ini Akan kita bahas dalam tema pagi ini Temanya adalah berjuta manfaat sholawat di hari Jumat Masyaallah Baik jamaah Sebelum kita bahas lebih dalam Sebelum kita tanya-tanya bareng guru-guru kita Saya mau ngajakin dulu jamaah untuk nonton tayangan berikut ini Silahkan Aduh Masyaallah menghayati banget itu sholawatnya Aku tuh pengen banget tuh punya anak tuh Semangat gitu ya Hapal sholawat Masyaallah Amin mudah-mudahan Nah itu lah tadi lihat tayangan kayak gitu kan Jadinya Apa Pengen jadi acuan buat saya Supaya bisa ngajarin anak gitu Tapi sebelumnya saya juga pengen tahu nih sejarahnya tentang sholawat Makanya aku mau nanya dulu nih sama guru kita Ustadz Anas Seperti apakah sejarah yang diturunkan perintah untuk bersolawat Dan dalam ibadah apa sajakah kita dianjurkan untuk membaca sholawat Masyaallah Mohon penjelasannya Ustadz silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillah walhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'duh Kalau kita berbicara tentang sholawat Tidak jauh dari ayat yang sudah Kita sering dengar Al-Ahzab 56 Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi Ya ayuhalladhina amanu Sallu alaihi wasallimu taslima Asbabun nuzuli hadihil ayah Tentang bagaimanakah ayat ini turun Nah ketika ayat ini turun Ada sahabat kemudian datang kepada rasul Ya rasul bagaimana kami akan bersolawat kepada engkau Bila seandainya engkau sudah kembali menghadap kepada Allah Kemudian rasulullah mengatakan Bahwa jasadnya para ambiya Jasadnya para nabi Tidak akan pernah dimakan oleh tanah Kemudian setelah itu rasulullah mengajarkan sahabat Tentang sholawat Nah sholawat yang sering kita dengar itu Namanya sholawat ibrahimiyah Allahumma salli ala sayyidina muhammad Wa ala ali sayyidina muhammad Kama salli ta'ala ibrahim Wa ala ali ibrahim Innaka hamidun majid Nah ini yang diajarkan oleh nabi Baca ini sholawat Kata nabi Sehingga juga Allah menjanjikan kepada baginda nabi Apa yang dijanjikan oleh Allah Orang yang berselawat Wa man salla aliyya salatan wahidah Sallallahu alihi asrah Allah akan balas dengan 10 kali balasan Ini kan luar biasa Bagaimanakah rasulullah Ketika turun ayat ini Kemudian rasulullah memberikan Sebuah ajaran kepada para sahabatnya Tentang begitu mulihanya Bacaan sholawat kepada nabi Dan ini juga sholawat Bukan hanya di zaman rasulullah Dalam tafsir dijelaskan Bahwasannya ini juga ada Sejak zaman nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam Bahwa di zaman nabi Musa Bani Israel pernah bertanya Wahai nabi Musa Apakah pernah Apakah Allah Juga berselawat Kepada makhluknya Nabi Musa bertanya kepada Allah Ya Allah Apakah engkau berselawat Kepada makhlukmu Kemudian Allah mengatakan Hai Musa Kepada setiap nabi dan rasulku Aku selalu berselawat Kata Allah kepada nabi Musa Inilah yang membuat gembira Bahkan ada satu cerita Bahwasannya ketika Nabi Allah Adam Alaihi salatu wassalam Diciptakan Itu kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah Sudah diletakkan oleh Allah Nah makanya Kenapa di dalam ayat ini Dijelaskan Inna allaha wa malaikatahu Yusalluna ala nabi Nah kemudian Dalam ibadah apa saja Kita dianjurkan Untuk berselawat Pertama Dalam solat Madhab imam syafi'i Kalau ada orang yang solat Tidak membaca selawat Kepada nabi Maka tidak sah Solatnya Yang kedua Di hari jumat Ada khutbah Ketika sedang khatib Sedang berkhutbah Kemudian tidak membaca Selawat kepada nabi Maka tidak sah Khutbahnya Yang ketiga Di saat doa Kalau ada orang yang berdoa Kemudian tidak membaca Selawat kepada nabi Dalam riwayat Umar bin Khattab Ada yang mengatakan Dari Ali bin Abi Talib Inna doa'a Bahwasannya doa Muallakun Bainas sama Wal ord Doa Bisa tergantung Di langit Dan di bumi Selama Lam yas'ad syai'an Tidak bakal naik Ke atas Sebelum Dia berselawat Kepada nabi Kemudian Kapan lagi Kita dianjurkan Untuk berselawat Di setiap Majlis-majlis Baik Majlis zikri Maupun majlis ilmi Hendaklah kita Senantiasa berselawat Kalau ada Majlis ilmi Ada majlis zikri Kemudian Meninggalkan Solat Diingatkan oleh Nabi Itu Menjadi Majlis yang penuh Dengan bangkai Yang berbau busuk Jadi Begitu luar biasa Kalau dalam Konteks Ibadah Solat Kalau dalam Konteks Kedekatan kita Kepada Allah Dalam doa Kalau ada orang Berdoa Tanpa berselawat Kepada Nabi Maka doanya Akan tertahan Nah ini yang harus Menjadi sebuah Peringatan dan Renungan buat kita Apalagi di hari Jumat Kapan waktu Yang mustajabah Dan kapan Kita banyak Membaca Selawat Kepada Nabi Nah kita Baca selawat Kepada Nabi Dimulai dari Malam Jumat Bahkan ada Satu riwayat Mengatakan Kalau di hari Jumat Kita baca Delapan puluh Kali Allah akan Mengampuni Dosa kita Delapan puluh Tahun Inilah Fadilah Dan keutamaan Daripada Solawat Masya Allah Jadi barangkali Kalau misalnya Doa kita Belum diijabah Sama Allah Mungkin kita lupa Habis doa Kita gak baca Solawat Ya Ustadz Itu perlu jadi catatan Buat kita Masya Allah Jangan sampai Meninggalkan Solawat kepada Nabi Masya Allah Baik Jazakallah Terima kasih penjelasannya Nah selanjutnya nih Setahu saya Yang umum itu kan Kalau bacaan Solawat itu adalah Allahumma Soli Allah Sayyidina Muhammad Nah tapi katanya Saya pernah dengar juga Katanya bacaan